Selamat pagi pemirsa Hari ini kita sedang panen kembangkol ya Jadi ini tanaman berusia kurang lebih 2 bulan Dan ini bisa langsung petik Dan pemirsa bisa ketahui bahwa hari ini harga kembangkol ini di pasaran mencapai 5.000 rupiah Satu kembangkol ini bobotnya 500 gram hingga 1 kilo Jadi satu buah kembangkol ini nilainya itu hampir 5.000 rupiah lho Jadi untuk para setelur semua kalau mau menanam mendapatkan uang dengan cepat 2 bulan panen Salah satunya adalah bisa menanam bunga kol atau kol sayur bisa dibilang juga ada yang menyebutnya adalah kembangkol Dan di lahan ini ada sesuatu yang menarik ya Karena tidak hanya kembangkol namun ada juga tomat dan cabai yang ditanam dalam satu lahan Jadi ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan hasil panen secara cepat Supaya kita dapat menghemat biaya penanaman Oke disini kita sudah bersama petaninya Langsung saja kita tanya-tanya bagaimana caranya untuk menanam sistem tubang sari Tiga jenis tanaman sekaligus dalam satu lahan Ya kebetulan hari ini kita sudah bersama petaninya kita mau ngobrol-ngobrol masalah tentang tomat Mungku Mas silahkan Mas Silahkan duduk Mas boleh diperkenalkan diri dulu namanya siapa Nama saya Bapak Badi Nama Coyong Rosari Bulu Temanggung Bulu Temanggung ini termasuk daerahnya adalah daerah Tegal atau sawah Mas Ini sawah ini Mas Sawah ya Berarti ini disini juga terlihat airnya lancar ya Iya Alhamdulillah untuk pengairan lancar Untuk pengairan lancar Oke disini kan ada sesuatu yang sangat menarik itu untuk kita bahas ya mungkin bagi para pemirsa semuanya Itu adalah dalam satu lahan ini dalam satu bedengan bahkan ini ada tiga jenis tanaman Nah kita mau nanya bagaimana caranya sistem penanamannya nanti pemupukannya bagaimana pengobatannya bagaimana dan sebagainya Ini untuk luas lahannya berapa Mas Ini sekitar ya setengah roll ya Mas kalau disini Kalau disini muat setengah roll ya itu ada seribu meter kira-kira Ya kira-kira 500an ya 500an ya 500an sampai 700 meter ya mungkin kurang lebih ya Ini kalau ditanami kembangkul seperti ini muatnya berapa Mas Ini sekitar 1400an 1400 tanaman atau sekitar 3 kotak ya Iya sekitar 3 bak Kalau disini karena kotakannya itu 400 tanaman jadi sekitar 3 kotak lah untuk tomatnya Tomat sekisaran ini 2 bak setengah sekisaran seribuan Tomatnya seribu Nah terus untuk cabainya Mas Ini cabainya ini habis karena lubangnya itu apa 35 cm Nah itu muatnya sekitar 4 bak berarti 1.600 1.600an ya jadi 4 bak itu 1.600 Ini kan targetnya adalah nanti terakhir adalah menanam cabai gitu Iya Mas Nah terus ini kok bisa panen duluan ini cara nanamnya ini bareng apa gimana Mas Ya untuk kembangkul sendiri Saya tanamnya lebih awal harus yang atas Oh berarti yang pertama ditanam adalah kembangkulnya dulu Iya Terus setelah itu Setelah itu tomat Tomat selisihnya berapa Mas Selisihnya tomat sama kembangkul itu selisihnya malah Ini cuma 1 minggu Oh 1 minggu ya 1 minggu ditanami tomat dan kalau cabainya? Cabainya itu selisih kurang lebih 20 hari 20 hari masih agak mundur sedikit ya Iya Nah oke jadi berarti ini ada selisih waktu tanam ya Terus untuk pengolahan lahannya kemarin pupuk dasarnya ini berarti banyak banget atau gimana Mas? Ini cuma sedikit ini Oh sedikit Saya pakai biogreen Cuma 4 karung 4 karung biogreen itu apa? Biogreen itu pupuk pH ya Oh pembenah tanah pupuk sesenisnya Sama sekam bakar abu Oh pakai sekam ya Oke itu sekamnya habis? Itu sekitar 4 karung 4 karung juga untuk NPK atau yang lain-lain itu nggak pakai? Sudah itu paling ini saya kasih dolomit 5 karung Oh dolomitnya cuma sedikit ya Terus untuk pemupukan lanjutan setelah ditanam Dan nanti kan ini kembangkulnya hidup ya Mestinya kan ada selisih waktu 20 hari Terus itu langsung dipupuk atau gimana Mas? Untuk pemupukan kembangkul sendiri saya pemupukan umur 1 minggu Oh 1 minggu langsung dipupuk Setelah tanam 1 minggu langsung saya pupuk Pupuknya menggunakan? Kalau pupuknya saya menggunakan NPK 16-16 itu Hmm yang warna biru itu ya Terus untuk tomat sama cabenya berarti nunut istilahnya Belum dipupuk tau berarti? Belum itu cuma saya kocor berapa kali ya Itu tomat itu sekitar 3 kali Oh 3 kali Oh berarti kembangkulnya yang khusus kembangkul itu semua sekali pakai 16-16 Iya Yang tomatnya 3 kali Kocor 3 kali Pakai? Pakai yang 16-16 Oh sama, sama juga 16-16 juga Berarti untuk cabenya berarti Ura yang untuk jatah tau ini? Belum tuh? Berarti ini targetnya adalah Mengupuk kembangkul dan tomat saja Dan sampai sekarang sudah panen Berarti Kelompoknya nunut Kelompoknya kan nunut ya Berarti gampangnya Nah untuk masalah pengobatan Mas? Untuk pengobatan Kalau kembangkul sendiri saya yang fokus itu kan Nutrisi Nutrisi ya Sama obat ulat Ulat Yang nutrisinya pakai apa Mas? Boleh tahu? Kalau nutrisinya saya pakai jawa blum Jawa blum Sama bukospor Oh ya Berarti lewat semprot ya Sama obat ulatnya juga disemprot Ya obat ulatnya saya pakai naganu Sama gresiya saya seling Itu mahal ya Gresiya ya Iya mahal Tapi kan aman Saya cuma nyemprot itu Kadang-kadang Berarti ini sekali semprot Tiga tanaman langsung kena ya Termasuk untuk nyemprot tomat itu kan Apa ada tambahan lagi? Untuk itu saya Cukup kembangkul saja Mas Kalau tomat ini Baru tiga kali saya semprot Berarti sekaligus Nyemprot kembangkul Sekaligus nyemprot tomat begitu kan Berarti obatnya sama Sama Untuk obat jamurnya Mas Mungkin bisa ada Mas Untuk obat jamurnya Saya pakai itu apa Yang golongan azol itu Mas Oh jamur lang Misalkan itu ya Konsul mungkin ya Sekor bisa jadi ya Iya bisa Oh ya golongan dipenokonazol ya Lebih banyak Yang tepung Mas Pakai enggak? Tepung saya malah belum ini Oh malah belum ya Jadi ini termasuk perawatan yang Menurut saya irit ya Irit Cuma tiga kali semprot Tiga kali pemupukan Sudah panen ya Iya Ini ngomong-ngomong Usia panen seperti ini Ini umur berapa Mas? Itu saya umur 45 hari Sudah mulai petik 45 hari sudah mulai petik ya Dari seribu tanaman itu Pertama kali petik Dapat berapa kilo? Itu kalau tanaman pembangkul Saya dapat sekitar Satu kintal lima Seratus kilo ya? Iya seratus kilo Untuk yang petikan keduanya? Kedua kali Ya sama Mas Sama Masih milah-milah Oh hanya beberapa saja Yang tidak Belum semuanya Nah ini sudah sampai ke petikan berapa ini? Ini saya kira Empat kali Empat kali? Ya Terus nanti kira-kira Mas Ini untuk kembangkulnya itu Sampai habis ya Perkiraan itu dapat lah Satu ton dapat enggak? Perkiraan Kalau segitu kayaknya Tidak dapat Tidak dapat ya Sekitaran Paling ya Lima setengah Lima ratus kilo Ya bersih Lima ratus kilo Katakanlah Dengan harga yang sekarang Berapa Mas? Lima ribu Lima ribu Oke kita coba berhitung ya Untuk lima ribu Kali Lima ratus kilo itu Sudah dapat Dua setengah Berarti obatnya gratis Dengan biaya Dua setengah juta itu Cukup enggak Untuk membiayai Yang itu tadi Misalkan beli mulsa Terus beli obatnya Itu cukup enggak? Iya insya Allah Cukup itu Cukup ya? Baik Karena Mau noaf ini juga Untuk tenaget Tidak dihitung itu Mas? Tidak Ini tenaga sendiri Tenaga sendiri ya Artinya dengan tenaga sendiri Untuk Biaya menanam cabai Sekitar Berapa tahun tadi Mas? Empat kotak ya Empat 1.600 Tanaman ini cukup Ditutup dengan Kul bunga ini ya Jadi bisa dibilang Ini tomat Dan cabainya ini Gratis begitu tuh Mas? Iya Oke Terus untuk Ngomong-ngomong Yang dipakai Mas? Benihnya ini Ini pakai benih apa Mas? Ini Kalau kembang sendiri Saya pakai benih formula Formula ya Cocok ya Kalau di daerah sini ya? Iya Alhamdulillah cocok Kalau rata-rata Daerah sini juga Formula juga Yang ditanam? Ya ada formula Kadang ada yang rusok Kan itu Tergantung petangnya sendiri-sendiri Tapi Mas Siapa tadi Mas? Bandi Mas Bandi itu menggunakan Formula Formula untuk Jenis Benih yang dipakai Terus untuk Tomatnya Mas? Ini kalau Tomat-tomat Ini saya Benih dari teman saya ini Benih arah Benih arah? Sepertinya ini Benih baru apa ya Mas? Ya baru ya Saya soalnya belum pernah denger Ini Tapi untuk performa tanamannya Gimana Mas? Tomat arah ini Mas? Alhamdulillah Ini sangat bagus Saya udah nanam Tiga kalinya Kemarin itu Di lahan Di atas Di tegal Tomat arah ya? Ya Alhamdulillah Bagus Untuk pertumbuhan Bagus Normal Buah Ukuran buah mungkin Mas? Ya buah Normal Hampir sama Mirip sama yang Lain-lain Sama yang sudah ada ya Terus untuk masalah di pasar Untuk tomat Arah tersebut ini Laku juga Mas? Ya laku Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah Tidak ada komplain ya Jadi ini Saya lihat itu Tomatnya Memang bagus Dan ini Termasuk jenis tomat yang Baru mungkin ya Mas? Masih jarang loh itu? Jarang Itu dapatnya dimana Mas? Itu Dapatnya Kadang di kios ada Oh Mungkin ini Sudah ada di kios-kios Cuma belum banyak Beredar ya Di Indonesia itu ya Oke lah Untuk cabenya Mas? Yang dipakai Benihnya apa? Ini cabenya saya nanam cabai kaliber Cabai kaliber Wah Kalau cabai kaliber Memang bagus ya Tapi sebelumnya Pernah juga nanam cabai kaliber? Pernah Mas Ya di Apa? Di tegalan itu Hasilnya gimana? Bisa diceritakan? Alhamdulillah Untuk Ketahanan akar Ya Alhamdulillah Salah cabai Untuk buahnya ya Lumayan besar Ya bagus juga Pokoknya ya Kalau kaliber Alhamdulillah Kalau saya nanam Ya bagus Berarti untuk kaliber Di daerah sini ya Pengilun ini sudah Terbukti ya Iya Rata-rata juga banyak yang nanam ya Kalau kaliber Iya kaliber itu Semuanya itu Banyak yang nanam Malah hampir semua bisa dibiarkan Ya hampir semua kaliber Ya untuk cabainya ini Menggunakan kaliber Dan disini Sudah mungkin Di atas 50% Menggunakan Benih cabai kaliber Ini karena sudah terbukti ya Dan ini berarti kan Biaya untuk Menanam cabai kaliber ini Bisa dibilang Gratis ya Man Ya gratis Karena setelah ini kan Tomatnya umur berapa ini? Ini tomat Sekisaran umur 65 hari ya 65 hari sudah? Jaduh yang merah? Udah ada ini 12 ya Iya 12 Untuk tomat sendiri Hari ini sekitar berapa Mas? Udah info harga belum? Kalau info harga segini Kayaknya itu Tomatnya Seribu harganya Seribu? Iya Seribu Seribu tapi untung Mas? Ya kalau buat saya untung Untung kok gratis lah kan? Ini kan Walaupun harga tomatnya Sedang murah Tapi kan karena ini Tadi sudah Ada panenan dari Kembangkol ini kan Iya Jadi kan tetap Adalah hasil sedikit-sedikit Nanti tomatnya sudah Seribu sendiri Adalah kalau Satu kilo kira-kira Dapet enggak ini Satu pohon ini nanti? Ya Dapet Dapet ya Insya Allah ya Nah karena ini saya lihat Juga tomatnya Buahnya juga cukup-cukup besar Dan ini juga padat Dan keras Jadi kayaknya ini Produktivitasnya untuk Satu kilo kayaknya bisa ya Nah berarti Pertama tadi itu Kembangkolnya gratis Nanti Kembang Eh sorry Pertama Kita hanya membiayai Untuk biaya Tanam kembangkol Dan yang kedua Nanti tomatnya itu Adalah gratis Dan yang ketiga Cabai kali berit Bonus ya Nanam sekali Dapet gratis Dan dapat bonus Kurang lebih seperti itu Oke ya Tadi berarti kan Ini Masalah Mas Sekarang masalah Kendala teknis Di lapangan Saya lihat ini kan Satu bedeng ini Muat tiga ya Mas ya Tiga jenis tanaman Dalam satu bedeng Kendala yang dihadapi Apa mas Sekarang mas Untuk kendala Sekarang ini kan Ya saya kan Belum fokus sama cabainya Itu Nanti kan Kalau saya fokus Cabainya kan Tunggu Acapoh Dulu Tomatnya itu Habis dulu Nanti kalau tomat Sama kembangkol Sudah habis Baru saya fokus sama Cabainya dulu Jadi istilahnya ini Cabainya cuma numpang dulu ya Numpang dulu Ini bisa dibilang Belum ada kendala Yang berarti ya Tetap ini di kembangkol Kendalanya ulat Dan sukses Di tomat juga sudah Ini sudah hampir Panen juga sukses Terus ini nanti mas Setelah panen ini Bekas tanaman Kembangkolnya ini Mau ditanami lagi Apa enggak mas Kira-kira mas Tidak Ini sudah itu Tidak ditanami lagi Fokus dulu Sama cabainya Setelah ini Baru fokus Di cabai Jadi untuk Sementara cabai kaliber ini Bisa dibilang juga Gampang ya Penanamannya mayar ya Nunut aja Urip Nunut kembangkol aja Urip Terus nanti Kira-kira untuk Pemupukan lanjutan Untuk cabainya ini Di bekas tanaman tomat Atau di mana mas Kalau untuk Pemupukan itu Ada lubang Sendiri mas Oh jadi sudah Sudah disiapkan ya Jadi tidak Di bekasnya itu ya Ya tidak Berarti nanti Setelah ini Dibongkar Tomatnya juga Ikut dipanen Terus dibongkar juga Apa masih dimanfaatkan Untuk lanjaran Ini lanjarannya Ini lanjarannya Masih itu Lanjarannya Ikut itu Cabai kalibernya Ikut lanjaran tomat Hidup nanti Jadi ini Nanti itu kan Kalau sudah habis Batangnya tomat kan Nanti dipangkas Oh dipotong aja Begitu aja Dipotong Terus menggunakan lanjarannya Satu lanjaran Jadi satu lanjaran Untuk Untuk Dua tanaman Ini numpang menek Masih itu Molimo Melu Morotwo Matam-matam Melu Morotwo Jadi ikut yang Panen duluan Ikut yang sudah Usaha duluan Untuk ukuran Mulsa yang digunakan Ini ukuran berapa Mas Untuk ukuran Mulsa Itu Satu meter Satu meter ya Dengan jarak tanam Kembang Berapa tadi Ini jarak tanam Antara Kaliber Sama kaliber Itu 35 Oh kaliber Dan kalibernya 35 Kaliber Dan tomatnya Kaliber Sama tomat Di Apa Di perempatan Di tengah-tengah Oh Jadi tomatnya itu Hanya di tengah-tengah Saja ya Di antara Empat tanaman Tomat satu Makanya Beningnya itu Lebih sedikit Terus untuk Kembangkulnya Di bawah Mulsa ya Ini berapa Iya Ini kembangkulnya Di bawah Mulsa Jadi Kalau Mupuk itu Mas Mas Nanti itu Di lubang Pupuk Apa Di tempat Kembangkul Tumbuh Ini Kalau Pemumpukan Untuk Jabe Kaliber Sendiri Saya Nanti Ada lubang Ada lubangnya Sendiri Oh Ada lubangnya Sendiri Dan Posisinya Itu Di atas Kembangkul Jadi Kembangkul Ini Nanti Juga Akan Nunut Cabe Kurang Lebih Kayak Gitu Ya Nunut Nunutan Ini Menanam Cabe Nunut Biaya Perawatan Dari Tomat Dan Tomat Adalah Nunut Dari Biaya Kembangkul Kurang Lebih Seperti Itu Mas Jadi Kunci Utamanya Itu Adalah Di Kembangkul Jadi Mas Bambi Sendiri Memang Sering Melakukan Sistem Seperti Ini Tumpang Sari Seperti Ini Mas Apa Baru Pertama Kali Mas Ya Untuk Tumpang Sari Sendiri Saya Baru Pertama Kali Mencoba Ini Dan Pendapatnya Kalau Melihat Dari Hasilnya Gimana Mas Ya Kalau Untuk Saya Ini Lumayan Ini Bisa Untuk Biaya Kembangkul Untuk Tomat Nanti Tomat Untuk Cabe Begitu Ya Kacang Kembangkul Saja Dibuat Untuk Perawatan Tomat Sama Cabe Udah Jadi Betul Sekali Ini Pemirsa Dari Pak Banti Ini Mungkin Caranya Ini Bisa Dicontoh Menanam Tiga Jenis Tanaman Dalam Satu Lahan Dan Ini Bisa Saya Bilang Menanam Cabe Secara Gratis Bisa Dibilang Gratis Itu Kenapa Karena Sebelum Cabe Ini Tumbuh Ini Sudah Menghasilkan Ini Sudah Tadi Sudah Jelas Angkanya Ini Sudah Dapat Untuk Untuk Operasional Membeli Pupuk Membeli Obat Obatan Untuk Beli Bibit Dan Ini Sudah Cukup Nanti Tomat Ini Sekali Lagi Adalah Gratis Dan Sebentar Lagi Panen Mas Ini Sudah Ada Seribu Tanaman Kali Satu Kilo Sudahlah Satu Ton Itu Dapat Gratis Dan Bisa Dibilang Cabe Rawit Kaliber Ini Nanti Adalah Bonus Ya Oke Berarti Ini Mudah Mudah Nanti Tidak Ada Semuanya Mungkin Ini Bisa Dicontoh Jadi Cara Menanam Cabai Kaliber Secara Tumpang Sari Sehingga Dapat Menghemat Biaya Mas Terus Untuk Masalah Penyemprotan Jaki Juga Hemat Juga Karena Satu Kali Nyemprot Bisa Untuk Semua Tanaman Jadi Penyemprotannya Juga Sekali Jalan Dua Tiga Tanaman Terlampaui Tersemprot Satu Lagi Mas Ini Yang Terakhir Itu Adalah Pesan Nanti Punya Kata Kata Untuk Hari Ini Apa Mas Ya Mungkin Kalau Untuk Petani Yang Suka Menanam Cara Gini Kayak Saya Ini Silahkan Dicoba Kemungkinan Ya Cara Perhatannya Insya Allah Mudah Mudah Gampang Lebih Mudah Untuk Pesan Pesan Petani Pokoknya Yang Penting Nanam Gitu Aja Ya Penting Nanam Masalah Harga Gak Tahu Sepenting Kan Harga Kan Ada Yang Atur Pasar Ya Kita Bisa Menentukan Yang Penting Itu Hasilnya Bagus Ya Bisa Maksimal Mungkin Kurang Lebihnya Seperti Itu Jadi Mungkin Dari Kami Sekian Dulu Untuk Para Pemirsa Semuanya Bagi Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Bagikan Supaya Informasi Ini Lebih Bermanfaat Untuk Petani Di Seluruh Indonesia Mas Boleh Salam Dulu Untuk Para Pemirsa Mas Salam Wartatani TV Channelnya Petani Indonesia Salam Wartatani TV Channelnya Petani Indonesia Oke Terima kasih Sekali Lagi Untuk Pak Bandi Yang Telah Sukses Menanam Caperawit Kaliber Sistem Tumpang Sari Dan Nanti Akan Mendapatkan Biaya 0 Dan Bahkan Gratis Oke Mas Jadi Untuk Informasinya Ini Sangat Bermanfaat Untuk Para Petani Di Seluruh Indonesia Nanti Boleh Untuk Dibagikan Di Share Di Seluruh Sosmet Boleh Untuk Supaya Lebih Bermanfaat Bagi Para Petani Di Seluruh Indonesia Salam Untuk Para Pemirsa Mas Salam Partatani TV Channel Petani Indonesia Selamat Siang Sampai Jumpa Lagi Pada Konten Konten Edukasi Selanjutnya Selamat